Oke, akan saya videokan ya proses penggantian rotak atau fuel pump dengan filter fuel pump Oke, sudah saya kendorkan Oke, ini penampakannya teman-teman Wah, filternya benar-benar hitam ya, kotor ya Oke, baik kita mulai ya Langkah pertama, kita lepas filter fuel pump dulu Kita congkel di sini ya, di sini dan di sini Nanti ini akan putar ke sebelah kanan, searah jarum jam Seperti ini, terus kita putar Oke Sudah ya, kita lepas Filternya harus kita ganti karena sudah kotor banget ya O-ring Sudah Kita lepas isinya, rotaknya ya Pertama kita ingat-ingat dulu jalur kabelnya ya Ini untuk fuel indikator ya Yang ini untuk full pumpnya Kita lepas aja, seperti ini Ingat-ingat, kalau mungkin untuk pemula masih takut salah, di foto dulu tidak apa-apa Kita congkel di sini ya Seperti ini Ada 4 pengaitnya, di hati takutnya patah ya Sudah biasa, enak Seperti ini, sudah Nah, ini penampakan dari Rotak atau full pump ya Kita tarik saja seperti ini Oke Sudah, jangan lupa di dalamnya ada o-ring ya Sebelum kita melakukan perakitan, kita bersihkan seterah lebih dahulu menggunakan cleaner ya Oke, kalau sudah Besar ya, yang lama, yang kotor ya Kita akan melakukan perakitan Oke, sudah bersih Langkah pertama kita pasang Pulp pump yang baru ya Selamat menikmati Kita pasang o-ringnya dulu Terus kabelnya ya Jangan lupa, disini ada plus Sudah min Plusnya itu warna merah Terus minus negatif ya Minus Itu warna hitam Sudah, kita pasang Sudah menikmati Sudah, kita pasang Terus minus negatif ya Terus minus negatif ya Sudah, kita pasang Adalah hitam Sudah, kita pasang Terima kasih. Jangan lupa labelnya dipasang ya. Negatif, positif, selanjutnya kita pasang tutupnya ya. Oke kalau sudah kita pasang filternya. Jangan lupa ringnya. Kita tinggal melakukan perakitan pemasangan ke tank. Oke sekian.